Selamat datang kembali, masih di topik yang sama dengan video sebelumnya mengenai Command Prom. Dalam hal ini menjalankan program atau tools bawaan dari sistem operasi Windows. Dan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu menjalankan security center lewat Command Prom. Nah, pada Command Prom, untuk menjalankan security center, ketik wscui.gpl. Setelah itu, tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka akan terbuka sebuah program, yaitu security and maintenance, yang merupakan program default atau program bawaan dari sistem operasi Windows. Atau program ini bisa kita panggil lewat kotak delokran, ini saya close. Nah, di keyboard, tekan dan tahan tombol logo Windows, kemudian tekan tombol R pada keyboard. Nah, di kotak delokran ini, ketik perintah yang sama, yaitu wscui.gpl. Setelah itu, klik tombol OK. Dan akan terbuka program yang sama, yaitu security and maintenance. Baik, begitu mungkin tentang bagaimana cara memanggil atau menjalankan security center atau security and maintenance lewat Command Prom. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.